Si ibu ini ingin melaporkan balik anaknya ke polda Inilah yang jadi masalah Artinya kalau si ibu ini bener-bener melaporkan anaknya ke polda Assalamualaikum Teman-teman Kemarin kita sudah bahas tentang kasus di Lombok Dimana kasar reskrimnya itu menolak laporan anak itu Yang ingin melaporkan ibunya perial penggelapan Dan itu merupakan hal yang sangat bagus Dan memang dimungkinkan dengan aturan Adanya aturan Kapolri di Perkap 06 tahun 2019 Walaupun pada dasarnya bahwa polisi wajib menerima laporan pengaduan masyarakat Artinya tidak dibolehkan menolak laporan Itu diatur di Perkap Kapolri juga tentang kode etik profesi Polri Namun sesuai dengan Perkap 06 tahun 2019 tentang restoratif charge disitu Jadi dimungkinkan untuk melakukan perdamaian Ada pun persara ternyata yang sediata disitu bahwa Perkaranya belum naik ke tingkat penyidikan Atau walaupun sudah masuk ke tingkat penyidikan SPDP belum dikirim ke jaksa Artinya laporan yang masih di bawah Itu bisa dimungkinkan untuk didamaikan Ditambah lagi perkaranya itu bukan yang menyangkut Menghebohkan masyarakat Artinya masyarakat pun menerima Jika dilakukan perdamaian Dan kenyataannya benar bahwa Banyak yang mendukung atas kebijakan yang dilakukan oleh Kasah Dreskrim itu Kemudian si pelaku Bukan juga resyidibis Artinya masih memungkinkan untuk didamaikan Dan itu sangatlah bijaksana Nah sekarang timbul permasalahan baru Saya lihat di medsos Atau mungkin khoak atau apa Saya kurang tahu Tapi disana disebutkan bahwa Si ibu ini ingin melaporkan balik anaknya ke polda Inilah yang jadi masalah Artinya kalau si ibu ini Benar-benar melaporkan anaknya ke polda Berarti usaha yang dilakukan oleh Kasah Dreskrim itu menjadi sia-sia Ya kan Tidak terjadilah perdamaian itu akhirnya Nah saya berharap Kepada ibu ini Teman-temannya Jangan mau dipengaruhi orang Oklum-oklum yang ingin mencari popularitas Ya kan Untuk membujuk melaporkan balik anaknya Itu sama saja dengan Tidak akan terjadi perdamaian Nah buat apa Kasah Dreskrim itu Dengan capek-capek ingin mendamaikan Tapi kalau si ibunya melaporkan lagi Dan satu lagi rekan-rekan Kalau nanti ternyata laporan si ibu ini diterima di polda Kan jadi gak adil Si anak melapor di polres ditolak Demi kebaikannya Nah kemudian si ibu melapor di polda diterima Misalnya nih Ini kan jadi masalah Jadi tidak ada keadilan jadinya Jadi saya berharap itu hanya hoax ya kan Dan kepada si ibu Janganlah terpengaruh Udah bener itu Kalian lebih bagus berdamai aja Biar bagaimanapun Itu adalah anak dan ibu ya Boleh saja berselesaian paham Tapi jangan sampai menimbulkan bekas yang lama Apa yang dilakukan oleh Kasah Dreskrim itu Teman-teman itu sudah bagus Dan memang memenuhi Artinya dimungkinkan di dalam penegakan hukum kita Karena sudah diatur tentang aturan tentang restoratif justice itu Ya jadi Mudah-mudahan Kalau ibu itu melapor Polda pun bijak juga untuk menengahi Jangan sampai Tidak adil jadinya Si anak melapor Ditolak Demi kebaikan Karena lebih banyak Mudoratnya Ketika si ibu melapor ke Polda Malah diterima Misalnya Misalnya Itu sudah enggak pas Kalau menurut saya Jadi Kita dukung tindakan Kasah Dreskrim itu Untuk mencegah Si anak Untuk melaporkan ibunya Semaksimal mungkin Dan jangan ada orang Ngompor-ngomporin si ibu Untuk melaporkan balik anaknya Itu tidak benar itu Teman-teman Ya Tetap tonton channel Bang Beni Supaya kita bertambah wawasan Meskipun sedikit Dan kita terhindar dari Keseonan-onangan Dan jangan lupa Ya Bergabung dengan grup WA Langmaut Di sana kita konsultasi Hukum gratis Membahas masalah-masalah hukum Yang Anda Hadapi Kita sharing bersama Rekan-rekan Dan bagi Masyarakat yang Kurang mampu Ingin mendapat bantuan hukum gratis Bisa juga menghubungi LBH kita LBH Langmaut Anti-keseonan-onangan Milik kita bersama Tetap semangat Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.